Terima kasih telah menonton Terima kasih Ini bukan Bang Issa, ya? Kenapa kamu manja saya? Kamu siapa sebenarnya? Kamu tak perlu tahu siapa saya Ya mungkin saya gak perlu tahu siapa kamu dan nama kamu siapa Gak penting juga buat saya sebenarnya Tapi yang jadi permasalahan saya adalah Kamu mendiami tubuh seorang pemuda yang tidak bersalah Secara gaib Kalau saya minta kamu untuk keluar Kamu bersediakah? Tidak Saya tidak akan keluar dari tubuh ini Ada alkohol gak? Alkohol dengan gelas Alkohol ditaruh di gelas Atau sesuatu yang mengakti Kau yang selama ini datang ke pemilik badan ini ya? Iya Mengganggu dia? Iya Untuk apa sebenarnya? Karena saya tidak terima Tidak terima karena apa? Karena saya dibunuh Sama dia? Iya Sama anak ini? Iya Bagaimana ceritanya? Jangan langsung Saya udah minum Nggak sedia Sekarang mau kamu apa nih? Saya mau bikin kamu tambah sakit Keluarga dia Bukannya udah sakit ya mereka ya Saya ngeliat Anak ini Itu belum cukup Dendam saya ke keluarga dia Ayah ibunya pun Sudah cukup menderita Belum Saya perintahkan kamu keluar Kalau gak saya pakai cara kasar Mau kasar atau mau damai Tapi tetap saya gak bisa dealing Dengan deal-dealan Dengan makhluk halus sih Hati-hati ya Fokus Ini bawa busuk banget disini Roy Iya Bawa busuk banget deh tadi Makanya Mau apa Kak Mau lawan saya Mau lawan bayu Membuncang geram bintang tamu kita Sampai kapanpun Setidak akan keluar dari tubuh ini Kita harus ngambil Ngambil jimatnya dia Saya harus Saya harus bersihin dia Nyadar dulu Baru saya ambil Yang utamanya Baru Di Di eksekusi Kenapa kamu takut sama saya Masih ada Roy? Masih ada lagi Masih ada lagi Di kantongnya Kantong celananya Jangan berani-berani nyentuh jimat saya Aneh ya dia Jalannya merangkap gitu ya Kita mesti cepet Kita mesti cepet bay Jangan Kalau kamu pegang bahaya Mungkin udah hijau aja Jangan Kita mesti cepet bayar sini ya Saya sudah masuk Bahaya Jangan 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 Kakinya Enggak Gak kena Itu udah kebakar Tapi sekali jimat itu belum kebakar Be careful Ya Be careful. Udah semuanya udah kita bedah ya? Iya. Kita udah bongkar semuanya. Mau apalagi sih kamu? Mau apalagi? Coba. Aaaaah! Aaaaah! Pecah lo. Itu tadi apa, Roy? Itu tadi benda-benda gaibnya si yang punya tubuh. Jadi ini tuh rumahnya si jin-jin tadi udah kita bakar langsung. Boosh! Jin terbuat dari berbagai macam. Ada yang jin api juga. Dan itu saya tadi ngeliat dia dibakar langsung meledak. Dan ada banyak fenomena aneh ya ternyata ya. Yang ingin nunjukin eksistensinya. Yang siluman. Iblis ini. Belum. Terakhir kalau saya kasih kesempatan. Kalau masih belum sembuh. Belum sadar. Saya pakai cara yang agak kasar. Kau mau apa? He? 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 Mau apa? He? Kau mau apalagi di sini? Siapa namanya? Gia? He? Enggir udah perlu tahu nama saya. Itu saya liatkan suara kayak ada di gua-gua gitu ya. Kayak penghuni gua lah. He? He? Mau sampai kapan kamu kayak gini? He? Orang tadinya simpatik. Orang tidak akan simpatik lagi loh sama kamu. Keluar atau tidak? Atau saya paksa keluar. Mau keluar baik-baik atau pakai cara kasar? He? 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 He... He? Okay, I got the point. He? 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 Aaaah! Aaaah! A esta表ội orHAHAHA Kラ시 lucky Mas Isal Mas Isal Kamu dengar saya? Saya Roy Bisa dengar mas? Mas Isal Ini tadi begitu Dia sadar Kenapa ada suara tadi Seperti itu Jadi waktu ketika dia sadar Aura negatifnya langsung mencerat ke sana Saya pengen pesan buat Mas Isal Kamu harus kerja keras mati-matian sekarang Supaya kamu dipandang orang enak gitu Jadi punya status sosial yang stabil Status sosial itu bisa bikin siklus pertemanan menjadi lebih banyak Dan saya mohon supaya Mas Isal umur 23 ini Bener-bener gunain waktu Kalau kamu bagus dan itu kan kamu sendiri yang seneng Gitu kan? Dan di usia 23 Banyakin belajar lagi yang baru-baru gitu loh Jangan terlalu Apa ya? Ini kamu penjual minuman ya? Dan saya rasa ada yang lebih oke lagi lah ya selain minuman Apalagi oplosan itu kan sebenarnya juga melanggar hukum Iya Gini loh Ilegal Iya Kak Masih banyak Isal yang bisa dikerjakan Jadi kayak Antar jemput online Iya kan? Iya Ojek online mungkin Banyak hal Isal saya mohon supaya kamu dengerin saya ya Dengerinnya jangan dengerin gini sampai gini Dengerinnya bener-bener gini gitu Karena kita hidup Gak cuma modal tampang Atau modal Modal ini doang gitu Orang anak yang kaya atau apa Enggak Tapi ini Itu yang mau aku tembak di bagian situ Iya gitu deh I don't know dia Iya kamu kan ngerti ya? Iya Jadi Mas Isal apa yang Roy sampaikan tadi Bahwa lingarnya masih ada kesempatan yang jauh lebih baik di luar sana Yang bisa membuat mas Isal Justru jadi orang yang lebih berhasil dibandingkan sekarang Ada banyak hal yang harus menjadi prioritas dan jadi perhatian Tapi yang pasti Kekuatan, kepribadian, otak dan juga mungkin sikap Itu akan menjadi mas Isal orang yang dipandang Bukan justru malah menjual hal-hal seperti ini Bagi ada korban Yang ini korban ini Apa yang harus dilakukan Kamu benar-benar mendoain Kepada almarhum Supaya bisa tenang dan diterima di sisinya Dan jangan lupa setiap kali Kamu muslim kan Kamu pada percaya Tuhan Isal punya agama Ya kamu doa aja Saya berdoa semoga arwah Almarhum ini tenang di alam bakar Ya walaupun ini tidak secara langsung Akibat perbuatan kamu Tapi Kamu punya bagian Dari kejadian ini Bisa dia mengerti mas? Bisa Silvia dia yang mau disampaikan Ya pokoknya mas hidup lebih baik lagi setelah ada kejadian ini Bekerja dengan yang lebih halal lagi Penghasilan yang lebih halal Karena miras ini kan juga selain membahayakan Emang diharamkan juga gitu Jadi mudah-mudahan setelah ada kejadian ini Mas bisa bekerja lebih baik lagi Isal mendapatkan pekerjaan yang baik Iya bener Apalagi oplosan Iya Oplosan Itu membahayakan orang banget loh Apalagi yang mau sampai kan bro? Enggak ada sih Sebaiknya Kalau gitu masih salah Kami harapin terbaik buat Anda Anda boleh meninggal di studio Selamat malam Selamat malam Jika penyesalan dijadikan pengalaman Maka pelajaran besar akan terkandung di dalamnya Dua partisipan yang hadir di menembus mata batin malam hari ini adalah Oci dan Isal Dua-duanya adalah pelaku mistis Dan kita lihat tadi Isal adalah seorang penjual minuman oplosan Yang justru banyak korban yang jatuh karena perlakunya Sementara Oci Oci tadi juga dia adalah Gak tahu Dia merasa bersalah begitu besar Dia pikir dia membunuh pasangannya Jadi dia sering dihantui Dan bahkan menggerakannya datang ke dukun Yang akhirnya malah berbuat Mistis Mistis Gimana tanggapan kamu Roy? Iya jadi Oci itu bener-bener karena ketakutannya dia sendiri Perasaan bersalah sendiri Udah gitu mikirnya macem-macem Dan sebelum kejadian hari H Dia itu selang beberapa jam Itu punya pertengkaran sendiri Ya menurut saya sih Saya sedih dengan kisah asmara yang telah terpisahkan seperti itu Apalagi kita tadi berusaha mendatangkan Arwas yang ajarin Nah bernama Bimo Dan bahkan dia memberitahu loh Ada rencana-rencana planning itu belum terwujud Malah dia kasih tahu loh Dia berusaha untuk mengwujudkan kebahagiaannya Oci Iya Tapi justru Oci berusaha sebaliknya Iya Makanya Ya susah dibilang lah ya Kalau Isal Isal saya ngerasa dia gak punya banyak temen Kurang berbicara Lalu kemudian saya ngerasa Isal harus Ya Saya ngerasa Isal lebih banyak menggaul lah ya Soalnya dia banyak Banyak dipendam juga Banyak dipendam juga Seperti itu Baik Kemudahan dua-duanya akan lebih baik setelah dari sini Amin Pastinya Tanggapan kamu Aku sih lebih ini ke Oci ya Soalnya Dia terlalu gimana gitu ya Dia udah Kayak udah mau merencanakan gitu Udah itu kan udah Berencana membunuh orang lain Walaupun sebenarnya enggak kan tadi ya Tapi ya mungkin Dia Sampai ngerasa bersalah gitu Karena dia sudah berencana membunuh pasangannya sendiri Dengan Apa sih Dali tadi Selingkuh lah dia curiga Padahal kan Kenyataannya enggak Jadi pelajaran buat kita juga sih Kalau ada Masalah dengan pasangannya Lebih baik dibicarain dulu ya Iya bener Daripada ada Hal-hal negatif kayak gitu sih Aduh Iya bener Langsung ambil simpulan berjalan pintas Menggunakan hal-hal mistis Mending diobrolin dulu Oke Baik Sylvie terima kasih Sudah datang ke menembus mata batin Kamu masih dingin? Oh enggak Iya aku balikin aja Mau kamu bawa? Enggak usah Ntar aja aku pinjem lagi ke ruangnya Oke Bisaan aja nih Bayu Aduh Terima kasih mas Bayu Sama-sama Sylvie Itu nanti ada Harum-harum aku loh Harum-harum mawar melatih Berarti lu gak usah cuci dulu baik Oke kalau gitu gue simpen Pakai aja ya Iya Aku jadi dingin sekarang Anggap aja itu Aku yang melukin Kamu yang meluk? Iya Udah dipakai sama aku Oh udah dipakai sama aku Jadi kamu Ayo Mau dilakuin dulu Iya Oke Kalau orang baik Orang juga baik Kehidupan setiap orang Berakhir pada cara yang sama Yang membedakan hanyalah bagaimana dia hidup Dan bagaimana dia melepas nyawa Ikuti kisah-kisah menarik selanjutnya Yang akan selalu kami sajikan disini Menembus mata batin Mayur Kisah-kisah menarik selanjutnya Terima kasih.